Tadi kita memberikan pendekanan bahwasannya seluruh nanti pegawai non-ACN ini supaya tidak ada lagi keluhannya ke depan. Tidak ada lagi pegawai non-ACN yang tidak diangkat. Ini yang saya inginkan pada Desember tahun 2024 itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusda mawar pada sempatan kali ini. Video yang ingin kami sampaikan informasi singkat mengenai semua jenis sonorin atau non-ACN akan diangkat seluruhnya menjadi ASN P3K. Seperti biasa, teman-teman, sebelum kita sampaikan informasinya, izinkan kami terlebih dahulu membawakan satu buah pantun. Jalan-jalan ke kota kandangan, kotanya nyaman, panuh harap. Jangan lupa berdoa kawan, DPR, dan pemerintah jangan PHP. Semua berita atau informasi yang kami peroleh terkait masalah ini berasal dari video yang dipublikasikan oleh DPR RI secara resmi yang disampaikan oleh Sam Suri Riza, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia. Silahkan disimak, beritanya sangat lengkap, jangan dipotong. Inilah beritanya. Ini saja pengantar dan kami. Maaf jika ada kekurangannya. Akhirnya kami sudah dengan lebih layak Taufik. Waidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pendataan pegawai non-ASN ya. Nah, sebagaimana yang tadi sudah kita coba memulainya pembahasan. Nah, saat ini kita sedang menyusun peraturan pemerintah ya. Sedang akan menyusun peraturan pemerintah berkenaan dengan penjagaan dari undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Termasuk di dalamnya adalah persoalan pegawai non-ASN yang dalam beberapa kali kita pertemuan dengan masyarakat, mereka masih mengatakan sebagian daripada mereka yang ada di pegawai non-ASN di daerah-daerah itu masih belum termasuk dalam surat yang dikirimkan oleh para bupati, wali kota, dan gubernur yang masuk dalam data yang termasuk di SPTJM-nya. Jadi, oleh karena itu ternyata masih banyak jumlah pegawai yang di luar dari apa yang sudah disampaikan di non-ASN itu. Jadi, luar dari itu, ini kita coba carikan solusinya. Yang jelas tadi kita sudah mesepakati, bahwasannya terkutikan, mereka akan dimintakan semacam kesepakatan untuk melakukan tinjauan terhadap jumlah pegawai yang akan diangkat. Tadi kita memberikan penekanan bahwasannya seluruh nanti pegawai non-ASN ini sebab tidak ada lagi keluhannya ke depan. Tidak ada lagi pegawai non-ASN yang tidak diangkat. Ini yang kita inginkan pada Desember tahun 2024 itu nanti. Artinya, semua jenis mereka, baik itu tenaga kebesihan, tenaga kesehatan, dan tenaga-tenaga lain yang sifatnya non-ASN, tetap mereka akan diproses apakah sebagai tenaga P3K paruh waktu ataupun mereka penuh waktu. Itu yang akan kita carikan solusinya. Yang jelas kita akan selesaikan perutuan pegawai non-ASN ini yang disebut dengan tenaga honor itu menjadi pegawai yang segera akan diangkat sebagai P3K.